Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, masyarakat Tionghoa memiliki tradisi tersendiri yang cukup menarik untuk menjadi perhatian para wisatawan baik dari dalam dan luar negeri. Sekretaris Panitia Cap Goumeh Pontianak, Adi Sucipto menjelaskan tentang ornamen berwarna merah yang selalu menghiasi rumah jelang Tahun Baru Imlek. Ia menjelaskan dulunya di sebuah desa, menjelang Imlek akan ada malapetaka di mana desa tersebut selalu didatangi oleh binatang buas yang bersisik ular. Binatang buas tersebut bernama Nian dan selalu datang di sebuah desa setiap tahunnya menjelang Imlek. Binatang buas ini akan selalu memangsa siapa saja yang ada di hadapannya baik itu hewan peliharaan, anak-anak maupun orang dewasa dan selalu merusak desa. Kemudian, Adi menjelaskan suatu hari ada seorang kakek tua yang tiba di desa tersebut bingung karena melihat para penghununi desa yang berbondong-bondong mengungsi. Saat itu, kakek tua tersebut menawarkan diri untuk meminjam sebuah rumah milik warga karena warga desa mengungsi jadi kakek tua ini sendirian di desa tersebut. Setelah diizinkan untuk menginap di rumah warga, kakek tua ini menghias rumah tersebut dengan sejumlah ornamen seperti lampion, kertas seperti tempelan berwarna merah, dan membakar beberapa bambu di depan rumah untuk menghasilkan suara dari bambu tersebut. Menjelang malam tahun baru Imlek, tiba-tiba hewan buas bernama Nian ini datang menghampiri desa tersebut dan menghancurkan semua rumah milik warga di desa tersebut. Namun, saat tiba di sebuah rumah yang ditempati oleh kakek tua tersebut, hewan buas ini tak berani menyentuh ataupun menghancurkannya. Tak lama kemudian hewan buas tersebut pun menghilang dan tak pernah kembali lagi. Kisah tersebut masih lestari hingga saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!